ini kita lagi ada di Arosbaya Arosbaya ini tempat pemakaman para raja-raja atau ratu yang disebut air mata ibu kamu jarak na silakan dikai mama dikai mama wala selamat menikmati di makamu daripada para raja atau rafi di air mata ibu selamat menikmati ke hotel berbagai jauh ini dari Bangkal saya dari Savannah mantan rombongan sering kesini percayaan ya Pak ya ya main corak Al-Fatihah Al-Fatihah tidak bukan tadi dibilangin sama itunya ada tandanya ya dini di atas tujuh botolnya di atas tujuh botolnya baik kita sedang ada di makam para raja kerajaan daripada arusbaya ini penembahan cakra ningrat yang kedua 1570 sampai 1630 masya Allah berarti ini memang tahun-tahun hidupnya kerajaan dikelilingin kita sama makam-makam daripada para abdi dalam daripada kerajaan Allah mudah-mudahan kita yang masih hidup meneruskan daripada perjuangan-perjuangan beliau menjaga daripada kelestarian budaya daripada Indonesia yang telah dimerdekakan oleh para pahlawan pahlawan bangsa kita doakan mudah-mudahan beliau yang sudah kembali ke jalan Allah ke pangkuan ilahi mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya Allah lapangkan kuburnya mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel di daerah Madura nah disini tempat daripada dimakamkannya para abdi dalam menerah atau para kerajaan yang punya ada jasa-jasa untuk memandekaan memperbahankan daripada negara-negara di sana ini ada apa ibu ratu panjang daripada ambawi syarifah syarifah ambawi syarifah ambawi ambawi syarifah ambawi cucu daripada panjang sunan kiri nah ini kita mau mahu mahu hanya sebetar daripada ilma taribu ini kenapa sih dinamain daripada pesarian daripada air 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 permakamnya tempat-tempatnya itu katanya pernah berfaluat apa ya di sini di sini sampai ketemu sama Nabi hati bertindak air ini ada hubungan apa sama kerajaan Mataram mungkin ada juga inilah Hai kani sana adanya akan menjelaskan lebih lebih tapi pemimpin daripada pesaryat ini adalah Ibu Ratu Karjeng Syarifah Alwami beliau makin turunan daripada sunami channel saya bisa bincang-bincang sama bapak Subaidi Subaidi Bapak Subaidi ini adalah juru kunci daripada makam Ibu Ratu ini terima kasih Assalamualaikum